Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kisah terdakwa Rovina Septianda alias Vina yang merupakan mantan karyawati sebuah bank BUMN di Blankpidi. Sayangnya keterangan terdakwa yang disampaikan melalui video conference tidak berjalan baik akibat masalah jaringan internet. Bahkan sidang sempat diskor karena koneksi internet putus total. Majelis Hakim kemudian memutuskan menunda sidang dengan catatan pada kesempatan berikutnya, sarana dan prasarana komunikasi tempat terdakwa ditahan, yakni pada lapas kelas 2B Blankpidi, diperbaiki terlebih dahulu. Jadi kalau LP mempertahankan atau tidak menginjinkan khusus untuk terdakwa ini ke ruang persidangan, fasilitas di LP itu harus disempurnakan. Berarti bisa, begitu kita periksa terdakwa di LP, bisa nyambung. Terima kasih.